Sekarang kita ngomongin sum-produk, sedikit lebih dalam, tapi cuma khusus sum-produk. Jadi misalnya di sini, saya punya tanggal, dan ada omsetnya. Ada omsetnya, omset formatnya belum pas, kita klik seperti ini supaya sama. Sekarang kita mau tanya, ini ada tanggal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 2, ada omsetnya, bos tanya, Adit ya, saya pengen tau ya, dari setiap hari kita jual, itu hari apa sih yang omsetnya paling besar? Gimana caranya? Berarti kita mau menjumblahkan dengan satu kategori, dengan satu kondisi, kondisinya adalah harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi teman-teman sudah dipikir, pakai sum-if dong, kita mau sum-if, if, harinya Senin, Selasa, Rabu, satu kategori aja, sum-if, nggak usah pakai S, sum-if. Tapi the problem is, sum-if tidak bisa meng-handle perubahan dari tanggal ke hari. Dari tanggal ke hari. Perubahan dari tanggal ke hari, kita menggunakan rumus yang namanya weekday. Saya akan menggunakan rumus weekday. Weekday, weekday akan tanya serial number tanggalnya mana, tanggalnya di sini, kemudian return type. Karena nggak di semua negara, Sunday itu nomor satu. Ada di beberapa negara, hari pertama itu ya Senin. Tapi defaultnya itu Sunday adalah 1, Saturday yang hari Sabtu adalah tanggal 7. Bukan tanggal 7, sorry, angka 7. Jadi saya akan pilih yang pertama aja, enter. Dan di sini kalau kita lihat, ini menghasilkan 4. Berarti kalau yang satu itu adalah Sunday, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini Rabu ya. Buat double check, saya akan highlight kolom A, kemudian kita klik kanan, pilih format sell, dan saya akan ganti datenya, supaya ada harinya ya. Saya akan pilihan terakhir. Oke, double click. Benar nggak Rabu? Iya benar. Wednesday. Oke. Kalau saya copy ke bawah lagi, dia akan menjadi 5. Karena 5 itu adalah Thursday, hari Kamis. Oke. Nah, some ifs nggak bisa menghandle weekday. Oke. Kalau teman-teman coba masukin nih, dalam rumus some ifs itu kan error. Dan yang bisa handle rumus ini, seperti tadi ya, kita menggunakan rumus text dalam some product, some product bisa menghandle weekday. Caranya gimana ya? Caranya kita akan menggunakan rumus some product. Some product, cara kerja some product itu, kita ngebandingin satu dengan kategori kita. Jadi yang pertama saya lakukan, saya akan lakukan ini. Saya akan cek nih, weekday, weekday dari siapa, dari semua tanggal ini. Oke. Kita block ke bawah, kemudian naik ke atas. Dan saya effort satu kali, karena saya mau copy ke bawah. Saya mau cek weekday-nya dia nih. Kalau teman-teman nggak percaya ya, dia akan menjadi apa. Saya akan highlight ini semua, weekday. Dan saya akan, sorry, belum selesai ya. Ini kita pilih return type-nya satu. Oke. Oops, sorry. Return type-nya satu. Bukan koma, karena komputer saya tadi koma. Oke. Dan kalau saya highlight ini semua, dan saya press F9, dia akan kasih angka nih. Angka semua. 7, 1, 2, itu adalah angka hari ya. Satu adalah Sunday, dua adalah Monday, hari Senin, dan seterusnya. Oke. Itu yang akan dihasilkan, datanya banyak banget ya. Oke. Dan saya mau cek nih, apakah dia sama dengan Senin. Senin itu apa? Senin itu dua. Dan saya buat di sini ya, buat helper-nya nih. Senin itu dua. Jadi kalau saya cek lagi nih, yang tadi adalah angka 1, 2, 7, blablabla. Kita mau cek, yang sama dengan dua, hasilnya adalah true. Yang tidak sama dengan dua, hasilnya adalah false. Oke. Kita cek ya, F9 ya. Sekarang dia akan masukkan false, false. Di sini ya, false, false, false. Sampai ada true, 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 true gitu ya. Karena dia akan terus cek hari-harinya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ya, false, false, false itu corresponding ke sini. Ini false. Karena ini bukan hari Senin. Ini false, false. Sampai ke bawah, nanti dia di sini nih. Yang ke-26, baru dia ketemu hari Senin. Yang ke-26 tuh mungkin di bagian bawah lah ya. Oke. Ini saya undo buat balik lagi. Ini adalah yang pertama nih, kondisi yang pertama. Kemudian kita kurang tutup, karena ini adalah kondisi pertama. Nah, kalau udah dikalikan seperti itu, ini misalnya false, false, false. Dan kalau dia true, kita mau kita kalikan dengan angka omset di sebelahnya. Caranya kita akan multiplication, kita kalikan, kita klik dan kita highlight sampai ke bawah. Naik ke atas, ctrl backspace, F4 satu kali, kurung tutup, teman-teman. Oke. Semoga benar ya. Kita coba cek ya. Enter ya. Enter. Oke. Angkanya sebanyak ini. Oke. Dan kalau kita copy ke bawah, angkanya di sini kita press F2. Apakah ada yang lari? Nggak ada yang lari. Oke. Kita double klik, dan datanya 57M. Oke. 57,5. Kita double cek ya. Saya akan blok kolom B. Oke. Oh sorry, karena ada hari minggu di sini. Hari minggu nggak kecek. Kalau teman-teman mau cek, kita bisa insert. Oke. Saya pilih rumus weekday di sini. Dan saya menggunakan rumus weekday. Oke. Untuk tanggalnya, enter. Oke. Formatnya salah nih, karena formatnya tanggal. No problem. Kita klik kanan. Format cell. Kita pilih number. Dan dia akan hasilkan angkanya. Oke. Wednesday itu 4. Seterusnya itu 5. Dan seterusnya. Double klik ya. Oke. Double klik. Dan sekarang saya cuma mau ngecek Senin. Senin itu weekday nomor 2. Kita akan cek nih. Kita akan pilih nomor 2. Oke. Dan saya akan klik di kolom C. Apakah dia sama dengan 11,3M. Kita klik ya. Dan di bawah teman-teman lihat, kita dapat 11,3M. Oke. Berarti rumus yang kita buat nih. Rumus samproduk. Sorry. Rumus samproduk yang saya buat di sini, it's working. Oke. Jadi samproduk, it's lebih powerful dari sampifs. Karena dia bisa menghandle beberapa rumus di dalam rumus samproduk itu sendiri. Oke. Di sini kita pakai weekday. Sekarang nih, trik yang terakhir saya mau bikin lebih advance lagi, teman-teman. Teman-teman, bos panggil, Adit. Aduh, kita mau tahu nih, dari hari-hari ini, di tahun 2020, dan bulan keempat, berapa sih penjualannya? Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada beberapa kondisi nih. Kondisi pertama, harinya. Oke. Kondisi kedua, tahunnya. Kondisi ketiga, bulannya. Ada tiga kondisi. Oke. Dan di sini nggak ada bulan ya, teman-teman. Nggak ada bulan. Berarti kita harus menggunakan rumus month. Di sini nggak ada tahun. Berarti kita harus menggunakan rumus year. Dan some ifs itu nggak bisa handle rumus-rumus ini. Some product bisa. Oke. Ini lagi-lagi betapa pengurusnya some product ya. Kita coba ya. Saya akan menggunakan rumus some product. Oke. Dan agak panjang kalau ini, karena ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, saya buka kurung lagi. Oke. Setiap satu kondisi itu dalam satu kurung buka dan kurung tutup. Oke. Yang pertama apa nih? Kita mau cari weekday-nya itu sama dengan dua. Jadi lagi-lagi saya menggunakan rumus yang tadi, weekday. Weekday apa nih? Weekday tanggalnya. Kita blok sampai ke bawah. Oke. Kemudian kita naik ke atas. Dan saya press F4. Oke. Kita cek apakah dia sama dengan dua. Oke. Ini yang pertama. Oke. Lagi-lagi dia akan kasih true, true, false, 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 dan macam ya. Panjang banget kalau datanya sampai 10 ribu, by the way. Oke. Jadi ini yang pertama. Kalau udah gitu, kita mau kalikan lagi dengan kondisi yang kedua. Apa itu kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua, kita mau tahunnya itu sama dengan 2020. Oke. Jadi saya akan menggunakan rumus year. Oke. Rumus year akan menarik tahun dari sebuah tanggal. Oke. Saya akan pilih tanggalnya lagi-lagi, blok sampai ke bawah, karena ada tahun 2021 ya, by the way. Jadi kita harus ngefilter. Oke. Naik ke atas, control backspace. F4 satu kali. Oke. Kurung tutup sama dengan ini, sama dengan 2020. Oke. Kemudian kita, saya geser ini supaya kelihatan. Oke. Kita kurung tutup untuk menutup kondisi yang kedua. Oke. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, kita mau cek nih. Ya, bulan dari sini. Jadi kita menggunakan rumus month. Oke. Dari mana? Oh, dari sini. Kita blok lagi. Kita blok sampai ke bawah, naik ke atas, control backspace. F4 satu kali. Oke. Kurung tutup. Dan kita mau cek. By the way, saya melakukan kesalahan di sini. Oke. Ini adalah kurung tutup. Oke. Dan kemudian ada titik koma satu. Oke. Dan di sini month, kita mau cek sama dengan. Sama dengan apa? Sama dengan 4. Tapi di sini, hati-hati ya. Karena saya sengaja nggak menggunakan app social reference. Supaya saya bisa cek nih. Teman-teman di sini, app 11. Kita mau dia tetap di sini. Jangan ikutan turun. Oke. Kalau tadi kita membandingkan weekday, kita ambil E13. Kita mau dia turun. Waktu kita copy ke bawah, kita mau dia turun. Tapi F11, kita nggak mau dia turun. Kita mau dia tetap barisnya baris 11. Jadi kita F4 dua kali. Oke. Dollar sign di depan 11. Sama halnya dengan bulan. Saya akan highlight. F4 dua kali. Dia akan berada di baris ke-11. Kurung tutup untuk kondisi yang ketiga. Jadi ini kondisi yang pertama nih. Oke. Kita cek weekday-nya sama nggak dengan 2. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita cek tahunnya sama nggak dengan 2021. Kemudian yang ketiga, kita cek bulannya sama nggak dengan bulan 4. Oke. Kalau itu udah semua tuh, udah dikalikan. Dia kan menghasilkan, kalau tiga-tiganya true, dia akan menghasilkan angka 1. Oke. Kalau ada yang salah, yaudah. Jadinya 0. Dan setiap pada angka 1, kita akan mengalihkan dengan datanya. Di sini, omsetnya. Kita copy ke bawah, naik ke atas, F4 satu kali. Kurung tutup untuk datanya. Kali ini nggak ada tanda sama dengan ya. Karena kita nggak membandingkan. Kita mau ambil datanya. Oke. Kemudian kurung tutup sekali lagi, gue tutup sum product. Oke. Panjang ya, teman-teman ya. Tapi percayalah sum product is very powerful. Jadi teman-teman pastiin coba. Saya coba enter ya. Semoga nggak salah ya. Enter. Kita dapat angka seperti ini. Saya akan copy ke bawah. Kemudian saya akan cek apakah kotaknya semua ada yang lari. Oke. Ini ikut-ikutan relatif, betul. Karena kita nggak mau kita kunci. Tapi ini tetap di sini, tetap di sini. Kotaknya juga nggak ada yang jalan. Oke. That's good. Berarti absolute share reference kita lagi berjalan. Jadi bener ya. Double-click. Oke. Semuanya oke. Double-check. Saya akan cek Sabtu. Oke. Sabtu di sini dibilang 102 juta. Saya akan copy ke atas. Supaya kita bisa melihat. Pay special. Oke. Kemudian formatnya kita copy. Oke. 102 juta. Dan yang akan saya lakukan, saya akan pilih weekdaynya cuma hari Sabtu. Oke. Which is tanggal 7 ya. Kemudian tahunnya itu hanya tahun 2020. Dan bulannya bulan April. Oke. Kita enter. Dan saya mau tahu nih jumlahnya. Apakah 102, 391. Lu kayak di bawah. 102, 391. Yes. Jadi kita bisa menjumlahkan dengan 3 kondisi. Bahkan dengan kasus yang lebih complicated nih. Semua yang kita ambil di sini nggak ada yang ngomongin tanggal ya. By the way teman-teman. Semua kategori yang kita, kondisi yang kita punya nggak ada yang ngomongin tanggal. Kita ngomongin weekday, hari keberapa. Kita ngomongin bulan. Ngomongin tahun. Dan 3-3 ini, kalau tadi saya nggak buat ya. Itu nggak ada. Karena kita cuma modalnya tanggal. Jadi, kalau teman-teman ngehandle data dengan tanggal. Langsung pikir some product. Oke. Karena some product bisa banget bantu teman-teman. Provided ya. Oke. Ini harus ada angka ya. Kalau ini ada text satu aja. Ini semua bakal error. Oke. Karena some product. Kita mau menjumlahkan hasil perkalian. Apa yang dijumlahkan, apa yang dikalikan? Angka. Kalau nggak ada angka. Oke. Karena ada text. Jadi rumusnya nggak bisa jalan. Tepat. Tepat.